Soal nomor lima, jarak sumbu roda belakang dan roda depan sebuah mobil adalah 230 cm. Berarti ini kita gambar diketahui, ada dua buah roda di mana dia berjarak dari sumbu ya, itu dari sumbu dari porosnya, itu adalah R sama dengan 230 cm atau 2,3 meter. Mobil tersebut memiliki masa M sama dengan 1 ton, 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Dengan letak pusat masa berada 1 meter dari roda depan, berarti dari sini sampai sini, kita misalkan ini R1 sama dengan 1 meter, otomatis ini R2 adalah, dikurangin ya, 2,3 dikurang 1 adalah 1,3. Berapakah beban yang dipikul kedua roda tersebut? Nah, jadi kan roda itu kan dia letaknya dijalankan, nggak mungkin dia mengawang, jadi di sini ada urayannya adalah N, kita anggap ini NB, kemudian pakai pena lain aja ya, kita buat warna lain maksudnya. Nah, ini ada G normal, ini ada NB, kemudian ini juga ada G normal, ini adalah N, N A. Nah, kemudian di sini, apa namanya, roda ini kan dihubungkan dengan sebuah ini, sebuah, apa namanya tuh, sebuah batang ya. Nah, jadi batang itu, apa namanya tuh, mobil tersebut memiliki masa 1 ton. Oh, sorry, maksudnya tuh, ya dia kan dihubungkan dengan bat, sebuah besi gitu kan, rodanya, otomatis dia memiliki total itu, gaya beratnya adalah 1.000 ton. Kalau dia memiliki gaya 1.000 ton, otomatis dia juga memiliki gaya berat. Di mana gaya beratnya itu, dia katanya letak pusat masa, nah pusat masanya berarti di jarak 1 meter dari ban pertama kan, itu berarti di sini W-nya. Nah, jadi sekarang kita pilih salah satu, jika misalnya si NB kita jadikan poros, berarti semuanya kita putar ke NB ya. Jadi ini, si W ini tandanya adalah positif, kemudian si NA ini kalau diputar ke NB, itu tandanya adalah negatif. Berarti NB ini kan kalau diputar di sini nggak ada torosinya kan, jadi kita jawab di sini. Nah, yang ditanya itu adalah, yang dipikul oleh kedua roda, berarti bisa ditanya NA atau bisa ditanya NB. Nah, nilainya sama ya, jadi kita cari di sini, yaitu rumusnya W1, sigma torsi sama dengan 0. Ini porosnya di NB ya, nah berarti W kali R RW dikurang NA dikali RA sama dengan 0. W kita kan seribu, berarti seribu dikali 10 kan, berarti W kita adalah M kali G, berarti jadinya seribu dikali 10, yaitu 10 ribu. Berarti di sini W kita 10 ribu dikali RW, berarti RW itu kan yang ini ya, dari sini sampai sini. 1,3 dipindah ruas, NA kali RA kita kan semuanya ya, dari sini sampai ujung sini, yaitu 2,3. Jadinya ini adalah 13 ribu dibagi 2,3 sama dengan NA. 13 ribu dibagi 2,3 itu adalah sekitar 5652,174 Newton. Jadi dapat kita sama dengan NA. Nah, kalau adik-adik mau cari, kalau poros di B itu sama ya. Poros di B berarti, kalau misalnya kita cari poros di B, nggak sama ya nilainya, beda ya. Nah, berarti ini poros di NA. Dia katanya berapa beban yang dipikul kedua roda depan tersebut. Kedua roda depan tersebut. Berarti yang ditanya. Nah, jadi ini kan dapat NA-nya segini nih. Nah, kalau kita cari NB, NB itu bisa juga nih. Jadi dia kan berapa beban yang dipikul kedua roda depan tersebut. Berarti kedua roda, maksudnya kedua roda depan tersebut. Jarak sumbu roda di belakang adalah roda depan. Dia ditanya, beban yang dipikul kedua roda tersebut. Oh iya, jadi kan kalau misalnya ini kan NA, kedua roda tersebut yang ditanya ya. Kedua roda depan tersebut. Jadi, kalau misalnya ini NA-nya segini, berarti kita coba cari porosnya di B. Poros di NB ya. Kalau poros di NB otomatis sama ya. Sigma Tosi sama dengan 0. Berarti W kali RW. Nah, ini sekarang NA kita jadikan poros ya. Kayak kok NB lagi. Porosnya di NA. Berarti semuanya diputar ke NA ya. Berarti ini diputar ke sini, ini positif. W ini diputarkan di NA, ini negatif. Berarti W-nya negatif, ini min R kali W ditambah NB kali RB sama dengan 0. Nah, tadi W-nya kan min 10 ribu kali RW kita 1 ditambah NB kita yang dicari RB kita. RB-nya adalah 1,3. Sama dengan 0. Berarti ini pindah ruas. Kita lanjutin di mana ya? Di sini aja kali ya. Berarti kan 1,3 NB sama dengan 10 ribu. Berarti NB sama dengan 10 ribu bagi 1,3. 10 ribu bagi 1,3 adalah, jadi NB sama dengan 7.692,3. Nah, jadi bisa dia, apa namanya, tergantung porosnya di mana. Kalau misalnya si A kita jadikan poros, berarti itu bebannya adalah ini, 5.652. Tapi kalau misalnya porosnya di ini, porosnya di B, itu jadinya adalah 7.692,3 N, oke?